halo halo bro oke jadi ini udah tiga bulan ya gua bore up ya jadi sekarang motornya kembali ke standart tuh lihat dari kenal potnya standart sampai ke mesinnya tanya kenapa itu karena sekitar satu bulanan pertama bore up piston jebol setelah gua remap ada ya di video-video ya eh kalau mau lihat boleh tuh dilihat di cek video sebelumnya jadi ke kemarin itu pistonnya ketipisan pistonnya itu dibubut terlalu tip kalau dipapas ya ini pistonnya jadi ini piston motawan jadi blok silinder gua itu merk motawan jadi sebelumnya jenong dipapas untuk dapetin kompresinya tapi ketipisan bro jadi bolong tuh hai 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 nah kayak gitu tuh bolong tipis enggak kuat nah terus ku ganti lagi ke piston film ya piston film tapi ternyata enggak lama retak jadi motornya nggak mau hidup pistonnya retak kemudian terakhir gua ke mekanik dekat rumah udah kenal juga tapi gue kecewa juga bro karena eh udah berjalan 2-3 minggu itu gua nggak ada videonya yang gua males bikin videonya jadi hai 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 dibikin ini bro di oversize lagi yang sebelumnya bloknya 54,5 di jadinya 55 Oke ini nih semua barangnya kita lihat bloknya ya hai 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 blok moto one Hai masih mulus ya belum ada bareng karena baru di oversize ke lima lima oke saya sekelima lima milimeter nah lucunya kata mekaniknya itu diameternya 57,5-57,5 gua bingung dong Hai bingung karena dibilang 57,5 tapi ini kotaknya jadi dia pakai piston MPP Hai ke-5-57,5 untuk turunnya bitnya Nah kalau gua cek itu standar bit yang ini SB ini 53,5 terus ditambah cuma 1,5 mili jadi 55 kan Oke kita buktikan ya Hai jadi ini nih pistonnya hai 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 Oke entarnya fokus dulu nah hai 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 itu ada ringnya jadi seperti ini ya tuh di atas enggak tengah situ 5,5 cm ya 55 milimeter lah ya Hai kelima tujuh Mas gini Aduh setengah Hai tentang gua yang bego atau apa ya Hai gua nggak tahu Hai soalnya gua udah konfirm lagi nih pistonnya bener nggak 55 tapi mekaniknya bilang tetap 57,5 Hai kenapa gua bingung kalau 57,5 Hai penjelasan gue disini nih Hai nah ini apa namanya lino ya luarannya Hai awalnya itu kan 545 545 ini Hai cuma berapa mili nih ini satu mili doangnya tinggal sisanya nih Hai satu mili setengah lah Hai yang enggak satu mili-satu mili sekitar itu ya Hai nah 54,5 plus 357,5 berarti ini yang habis dong ya ya enggak sih Hai tuh Hai tiga mili-satu mili segini loh habis loh Hai jadi nah kenapa juga lama katanya mulai dari pistonnya terus Hai keren tes siapa tuh yang tengah itu yang piston itu ke stoknya ya stroke khasnya Hai bengkok lah apalah jadi besi bubut ini itu ini itu jadi lama Hai kayak gitu dah Hai jadi gue putusin nah yang paling gue nggak sukanya itu Hai motor mesti kickstarter Hai karena dia enggak papa sini jenongnya Hai kickstarter enggak bisa starter Hai elektrik ya yang seter tangan Hai habis itu Hai mending ya kalau kickstarter nya itu seter kakinya itu cuma sekali engkol Hai hidup ini mesin 45 kali engkol keras lagi Hai capekkan gua Hai dan gua nggak mau lagi ke situ Hai karena gua nggak percaya lagi maa mekaniknya hai 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 sial sih gua ya kayaknya ya korban ya Hai jadi Hai karena gua udah bete gua standarin lagi Hai karena saya gak ketemu mekanik yang pas ya dari yang pengalaman yang warna pertama terus ini pengalaman juga cuma kurang kurang gitu terkenal ya sama aja malah bikin lebih bete karena lama nunggunya itu jadi ini barang-barang yang gue ganti lagi ke standar oke yang pertama tadi mesin ya mesin standar terus knock and fast ini BRT punya ya Hai BRT tipe T1 tuh kelihatan loh tanpa empat T1 aku gak pakai lagi ini terus Oh ya kalau pakai ini ada suara sedikit ada kemungkinan suara berisik gitu kayaknya dari ininya kali ya berputar kayak suara yang berputar gitu lah beda dengan yang standar enggak ada bunyi apa-apa ini sih katanya kerennya enggak bunyi harus cuma ada juga buninya nasibut bunyi Oke kemudian roller nah ini ini roller yang pertama gue pakai ganti rollernya CLD 10gram nggak lama bersebulan gue cek CVT nya udah begini soplak terus gue ganti Kawahara kawahara teflon ya tapi kemarin pas dibongkar di bingkel bengkel resminya lebih parah somplak ya lebih parah somplak ya lebih ke bahan teflon nggak begini ya ternyata somplak habis kata orang bengkel resminya itu itu karena pulinya pulinya yang bikin noro seperti itu secara teknis kau sih nggak gitu paham ya karena gua pun customer ya bukan gua bukan mekanik juga jadi disaranin ini diganti ke standar juga kalau ini kan udah di ini ya di cowok ujungnya ini biasa sampai atas ini juga pernah dibubut ada juga videonya sempet yang mekanik pertama itu ke ada baut nyangkut jadi hancur gue minta dibubut-bubut ulang jadi ini gua nggak pakai lagi oh ya bagi yang mau blok ini komen aja ya ini 55 mm masih bagus selang gua pakai itu baru berapa nggak enggak nyampe seminggu lah sama ini pistonnya kalau mau ntar harganya kita dil-dilan aja lah ini tinggal dicok aja kok biar bisa bisa starter ya sebenernya sih enak sih waktu pas jalan tuh enak enggak sedikit langsung ngibrit cuma itu aja mesti di kapas lagi kayaknya kemudian ke per nah untuk per ini ini yang standar gua ada ganti per plat Jepang dan itu kata kalau mekanik bingkat resminya pakai yang itu aja jadi ini standar tetep nggak dipakai nah terus gua ganti rantai keteng honor gendor di dihajar oleh ini tonjolan ketengnya jadi kayak gini nih hai 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 ganti rantai keteng Hai terus petpak terus ini sekalian rem tak rem depannya kalau ini yang ada di apa namanya crankcase Hai kemudian lampu belakang Hai ke belakangnya ini gua ganti kaya ngori juga nah ini ada satu ini buat rumah rolar ya kayaknya yang ini kendor diganti 16-16 resminya nah moto enggak berapa biayanya nih aku siap dah hai 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 baca sendiri lah ya oke sampai mahal tuh ini overhaul tool mesin 400.000 jadi totalnya ke 836 so jadi bagi temen-temen yang mau board up eh gimana ya beginanya ya kayaknya mesti pelajari dulu deh lihat pengalaman-pengalaman orang kayak gimana contoh kayak gua ini mungkin gua yang kena berhati-hati-hati ya Hai mekanik bisa bilang bagus tapi belum tentu hasilnya bagus omos yang kita jadi jangan begitulah board up yang pertama dibilang bikin indoransi nyata nama ternyata enggak sebelah lebih selesai jebol kalau di saling di map gua nggak saling timet karena pada kenyataannya memang pistonnya tipis papasnya terlalu tipis jadi eh cepat atau lambat pasti jebol juga sih Hai dan gua nggak pam nggak mau lagi ke tempatnya gua udah kasih tahu dia bilang oke bawa aja cuma gua udah males gua enggak percaya lagi cukup sekali Hai yang kedua juga sama mau dibikin enak gimana mau enak ya mesti Kickstarter masih engkol keras lagi mesin 4-5 kali engkol lagi turut olipah nah untuk nah ini yang aneh nih dikenal potnya nih Hai waktu board up suaranya eh kalau pelan itu enak cuma enggak tahu kenapa kalau standart kan eh motornya standart Hai suaranya tetap oke cuma lebih berisik gitu loh gua bingung Kenapa suaranya sama kartanya sama karakternya sama jadi tapi kalau digas sedikit jadi lebih lebih ngebacot ya jadi berisik Hai mungkin nanti kalau gue buat up lagi ketemu blog yang lebih bagus mungkin ya Hai gua akan set semuanya ulang Hai ya namanya belajar Sorry ya kalau para netizen ya kalau gua masih belum belajar ya jangan dihujat subscribe aja oke 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 semua jual ikan loh thank you sorry lupa tips aja bagi mau bor up scoopy ini ada yang bilang eh ini ini akhirnya juga lah ya paling aman itu memang 55 mm kalau di atas itu ya mesti upgrade yang lain mungkin crankcase nya di distrok apa ya namanya ya dan sebagainya lah oke bro thank you